Selamat pagi semuanya, nama saya Erika. Di sini saya akan menjelaskan arti dari mimpi. Apakah Anda berpikir, mimpi apa yang Anda capai? Setiap orang memiliki mimpi yang Anda capai. Mimpi dalam hal ini bukanlah suatu kejadian atau pengalaman alam doa sadar yang melibatkan wajah indera, pikiran, atau perasaan saat kita tidur. Melainkan memiliki ide yang lebih luas sebagai cita-cita atau kejadian yang dicapai. Sejak kecil bagian dari kita mungkin bercita-cita menjadi polisi, senator, artis, asal, dan kemudian. Tetapi setelah kita dewasa, mimpi itu berubah. Berbicara tentang impian, akan banyak hal yang akan kita bahas. Impian bagi orang-orang mempunyai dua dapur. Bagi sebagian orang, impian itu adalah tujuan yang lain. Bagi orang yang menganggap impian itu adalah tujuan hidup, maka impian itu akan menjadikan pembakar yang dapat membakar semangat untuk melakukan langkah maju dengan tujuan yang jelas dalam jalan hidup. Namun, bagi orang-orang yang menganggap mimpi itu hanyalah mimpi, maka impian itu tak lebih dari kailan atau hanya menjadi mimpi untuk tidur tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melakukan maju. Hal inilah yang menyebabkan mereka hidup dengan tujuan yang tidak mimpi. Memiliki mimpi sangat penting. Begitu juga, manusia tanpa mimpi ibarat air yang mengalir dari penung pada tanah jendah mengikuti kemana sungai menawarkan. Tanpa mimpi itu, seperti seseorang yang tersesat dan berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga bisa semakin tersesat. Kerja keras diperlukan dalam hal ini. Tentunya kita sebagai mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai impian kita yaitu dengan belajar keras sehingga impian adalah suatu gairah atau suangat yang menggapai sesuatu dan hanya orang-orang hebat yang tidak mimpi diperlukan. Jika kita mendidikkan untuk kita untuk itu, kita akan menggapai mimpi tersebut nantinya. Sebuah mimpi hanya tersebut. Tentunya akan sudah menjelang kalian memperlukan mimpi sehingga konsistensi, kehilangan konsisten, dan kehilangan tujuan untuk mencapai impian kita. Untuk selalu memperlukan mimpi, salah satu caranya adalah kenapa harus menulis. Tentu saja, jawabannya agar kita tidak melupakan mimpi yang kita capai. Mungkin kalian binggu, jika kita tidak melupakan mimpi, mimpi itu harus kita tulis. Lalu, bagaimana kita akan menulis mimpi tersebut? Dan jawaban pasti, Anda harus menulis di tempat yang sering kita lewati. Misalnya, depan pintu kamar atau jermin. Kemudian, kita membutuhkan kekuatan dari kita. Motivasi adalah kekuatan dari kita. Kita akan melupakan hal-hal yang terbaik, dan terkadang motivasi dapat membutuhkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Lantas, kita berpikir, bagaimana caranya merah mimpi? Apakah saya mampu mewujudkan mimpi itu? Apakah itu semua hanya sebatas mimpi? Untuk pertanyaan itu, kita bisa merupakan, kita masing-masing, jika kita benar-benar mimpi, dan jawablah dengan tegas. Karena keinginanasi adalah modal untuk meraih mimpi. Untuk meraih mimpi, bagaimana cara kita merah mimpi? Kita semua pasti memiliki ambisi, dan semua dari kita dapat buat ambisi itu menjadi nantar. Karena tidak ada yang berlil di dunia ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah dengan memperkirkan kita seperti yang saya jelaskan. Dan yang kedua, kita akan mimpi kita terdiri dari orang tua, karena orang tua akan memperkirkan kita. Dan yang terakhir adalah kekerjaan keras, kita harus bekerja keras untuk jadi kita sendiri, dan kita harus bekerja keras untuk dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Kita harus bekerja keras untuk dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan berdoa, kita dapat menghapai segala hal yang tidak dapat kita capai sebelumnya. Dengan doa juga kita dapat merasa tenang dan lebih baik. Jadi, itu saja untuk hari ini. Saya harap Anda dapat mencapai impian dan mewujudkannya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Selamat pagi semuanya. Saya Utari Marani dan hari ini saya ingin berbicara tentang salah satu bagian penting dari hidup dan masa depan kita, mimpi. Mimpi adalah sesuatu yang menjadi motivasi kita untuk menjadi sesuatu atau seseorang di masa depan. Jadi, topik utama hari ini adalah bagaimana menemukan impian kita. Apa yang terjadi jika tidak yakin apa impian kita secara spesifik? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita suka jika tidak yakin apa itu? Jangan merasa bersalah jika Anda tidak yakin dengan apa yang misi minat Anda karena kebanyakan dari kita membuat pilihan hidup berdasarkan ekspastasi. Kami kuliah dan melakukan apa yang diharapkan dari kami dan sepanjang perjalanan itu kemudian kami menikah, menetap, dan memiliki anak karena itulah yang dilakukan orang lain. Sekarang, tidak ada yang buruk sama sekali tentang ini. Hanya saja, jika Anda hidup berdasarkan harapan, maka Anda mungkin tidak tahu apa yang seandainya Anda menikahkan. Mimpi kemudian menjadi terkubur dalam-dalam sampai Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda menikahnya. Namun, bahkan dengan ini, mimpi masih akan datang sebagai semacam rasa sakit atau keinginan. Hidup dimaksud untuk penelolaan, keadaan, dan mengajar keinginan, bukan pergi dari hidup, kematian tanpa pelanggan suka cita. Jika Anda berpikir, Anda mungkin salah satu dari orang, orang yang telah mengubah impian Anda, sehingga Anda bisa hidup seperti diharapkan orang lain, Anda tidak harus berpikir. Tidak ada yang cukup bagus tentang apa yang kita inginkan dari kehidupan. Tidak ada orang anak yang memiliki impian tentasi dan orang dewasa sebagai besar khawatir tentang menjadi dewasa dan bertahun-tahun jauh. Namun, diri perang remaja kita memiliki kepaduan yang baik antara impian kenyataan. Apakah Anda memiliki apa yang ingin diinginkan ketika Anda berpikir itu? Kedua, lakukan sesuatu di dalam hidup Anda. Banyak dari kita hidup menggunakan autopilot. Dengan melanggar rutinitas kita, kita bisa membuka diri untuk membuat keadaan secara sadar. Begitu kita memotifkan keadaan kebiasaan, keinginan dan intinya yang kita dapat, mulai meluncur melalui celah-celah di dunia kenyamanan yang telah kita bangun dari sekitar diri kita sendiri. Ketiga, pikirkan tentang apa yang membuat Anda berpikir. Pikirkan tindakan di mana respon Anda, saya tidak akan menanggap itu. Lalu, tanyakan pada diri sendiri. Ketika hal yang kita berpikirkan seperti itu, selalu tentang sesuatu yang kita diam-diam ingin lakukan, tapi kita terlalu takut. Lalu, tanyakan kepada orang lain, apa yang mereka berpikirkan dalam hidup Anda. Seringkali teman dan keluarga kita tahu apa yang kita ingin lebih dari apa yang kita akui pada diri kita sendiri. Lalu, pertanyaan Anda jangan menggunakan keadaan-keadaan yang berpikir itu. Berminta pendapat mereka yang berarti mereka akan memproyeksikan keinginan mereka sendiri kepada Anda. Agen gantinya, intalah mereka untuk memulai keinginan lain-lain. Dan mereka akan mengalami kesulitan untuk memberitahu Anda mimpi tersembunyi mereka sendiri. Kelima, lupakan siapa diri kita untuk sementara waktu. Kita dibentuk oleh masalah kita. Oleh karena itu, kita terlalu sering memberitahu kita yang mendivisikan kita dan menjabat kita untuk memulai keinginan kita. Jangan berpura-pura melupakan diri kita sebelumnya. Satu-satunya hal terbuka bagi kita adalah masa depan dan masa depan. Mengingat bagaimana perasaan kita saat ini dan melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Menanyakan pada diri kita sendiri apa yang kita inginkan untuk masa depan. Ternyata, saya ingin 30 kali dan mulailah menanyakan diri kita sendiri apa yang kita inginkan. Tetapi jika kita berpikir lebih dalam dan terus menanyakan pertanyaannya sama berulang-ulang, kita akan memastikan diri untuk menemukan keinginan diri yang kita sendiri. Jika kita dapat menemukan keinginan, saya ingin 30 kali tanpa kesulitan, naikkan akas keinginan dulu, atau 75, atau 100, apun yang diperlukan untuk mulai memulakan impi, yaitu Anda sendiri kan disebut setelah pikiran Anda. Ketujuh, perencana memiliki hidup terlalu banyak di masa lalu, yang lain memiliki hidup terlalu banyak di masa depan. Mereka membuat rencana dan menggerakkan diri untuk menemukan diri yang terjadi, tanpa berpikir. Masalahnya adalah orang dan situasi yang berubah. Rencana perlu dievaluasi ulang. Kita perlu menghentikan rencana tersebut dan bertanya pada diri sendiri apakah kita masih benar-benar menginginkan mimpi ini atau apakah hanya bergerak maju dan menghitung? Bukannya, keinginan saja. Pilih salah satu tindakan di atas kemampuan hari ini, jangan minum. Anda layak untuk mewujudkan impian Anda sekarang. Jadi, ini adalah tindakan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat berbicara bagi kita semua. Terima kasih atas berat-at-bicara dan sampai jumpa di lalu. Terima kasih atas berat-at-bicara dan sampai jumpa di video selanjutnya.